Ratusan lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah diamankan Polres Jakarta Selatan. Polisi juga menangkap 6 tersangka pembuat uang palsu tersebut. Rabu siang, Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus peredaran uang palsu di wilayahnya. Sekitar 200 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah diamankan sebagai barang bukti. Uang palsu ini disita dari sebuah rumah kos di wilayah Mampang, Jakarta Selatan pada selasa malam. Kemudian dari selama 2 hari, ini dia sudah membuat, seperti yang saya sampaikan tadi, 194 lembar pecahan dengan nominal uang 100 ribu. Ada juga lembaran-lembaran yang belum jadi, jadi yang belum dipotong-potong dan belum dilep jadi satu. Polisi juga menyita sejumlah peralatan untuk memproduksi uang palsu, seperti alat cetak, tinta, cairan kimia, dan kertas sebagai bahan dasar uang palsu. 6 orang pembuat uang palsu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mendapat imbalan sebesar 3 juta rupiah per minggu dari koordinator mereka, yang kini masih buron. Rencananya mereka akan memproduksi uang palsu hingga miliaran rupiah. Rencananya ini mau bikin berapa lembar sih awal? Ya, ini 1-2M lah. Sampai 1-2M, itu berapa lama target-target? Target sampai lebaran. Sampai lebaran. Sementara Bank Indonesia memastikan belum ada uang palsu yang beredar di masyarakat dari pengungkapan kasus ini. Nah, berdasarkan data kita dari Bank Indonesia, dari barang bukti ada 4 nomor seri. Yaitu nomor seri BGX, dan PHA, sama FMH, dan 6 digit angkat di belakangnya. Nah, dari data kita, nomor seri ini belum pernah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bank Indonesia. Para tersangka dijerat pasal pemalsuan mata uang dan uang kertas dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oktabari melaporkan untuk NET.